Halo Ini lagi bongkar Macbook Pro Suaranya sember Jadi Ngeprek-ngeprek gitu Ini lagi bongkar casing belakangnya Jadi kalau casing belakang Casing belakangnya ada baut Panjang dan pendek Jadi ini Pakai obeng plus Kecil Ya gak kecil-kecil amat sih Cukup kecil Jadi Yang penting bisa buka aja Ngebuka casing bawahnya Soalnya kalau Obengnya plus itu kegedean Ya susah juga Kita cepetin aja deh Jadi ada Baut yang panjang Baut apa murni? Baut lah Jadi panjang ada tiga Di belakang Jadi di sebelah Kalau dari kamera ini Sebelah kanan Terus Dua tengah Dua tengah Itu panjang juga Panjang segini Lalu yang Tengah Jadi tengah Pokoknya tengah Dua tengah itu Panjang Sama satu Di kanan Yang kiri ini Kecil sih Baut kecil Habis itu Langsung buka aja Soalnya gak ada Gak ada lem Gak ada Gak ada baut lagi Tinggal angkat Angkatnya pelan-pelan Langsung angkat aja Sorry Tadi ada Telepon Angkatnya mungkin Kalau Lama gak Dibuka Gak dibersihin Ya gini Lengket Mungkin ada jamur Atau Apalah Agak susah Tinggal diangkat Tinggal diangkat Nah ini Ini cukup kotor banget Jarang dibersihin Teguh Banyak Kita Singkirin dulu Jadi masalahnya Kita Speaker Ya Speakernya Cuman satu Sebelah kipas Ini Dilihat Bentar Bentar Ini Kalau dilihat Sudah sobek Keliling Tapi masih ada yang nempel Jadi Sudah kotor Ini juga Butuh Di lem Tapi masih elastis Kelihatan gak Ini ada sobek Jadi sebelah kiri Sebelah kiri Agak bawah itu Sudah setengah Lebih Jadi sebelum Bongkar Sebelum Ngapa-ngapain Alangkah baiknya Copot dulu Baterainya Jadi gak ada Harus Di 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 Jadi Jadi Congkel Jangan Pake Obeng Pake Alat Alat Congkel Ada Jadi Kalau Beli di Marketplace Itu Alat Bongkar Iphone Atau HP Biasanya Dibawain Seperti itu Biru Plastik Gitu Ini Cukup kotor Banget Kotor Apat debu Di Lumayan Jadi Sudah dipersihin Ini Lemnya B7000 Baunya Sih Hampir Mirip Sih Sama Lem Lem Macam Lem kuning Fox Iphone Castle Sama Saja Sih Disini Pokoknya Masih Bisa Nempel Dan Lentur Transparan Soft Glue Medium Sebelum Dilem Kita Bersihin Tadi Kalau Bersihin Bisa Pake Sikat Kalau Enggak Kalau Yang Dibersihin Sekeliling Sekeliling Aja Biar Ngilangin Debu Sebelum Dilem Bersihin Pake Sikat Terus Lati Yang Kenting Dibersihin Dibersihin Tadi Udah Dibersihin Tinggal Dilem Aja Nah Ngelem Nya Kalau Bisa Tipis Tipis Aja Kalau Bisa Kalau Ini Udah Lumayan Parah Lebih Dari Setengah Ya Cuma Sekeliling Gini Aja Di Keliling Dan tipis Aja Jangan Jangan Belepotan Jangan Jangan Tebel Tebel Kalau Tebel Tebel Takutnya Dia Membran Si speaker Itu Enggak 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 Main Lagi Enggak Enggak Elastis Lagi Cuman Dilem Di Sekeliling Aja Jadi Jadi Banyak Banyak Yang Yang Coba Pake Castrol Castrol Itu Ujungnya Kurang Runcing Saya Pikir Itu Jadi Kalau Kurang Runcing Biasanya Enggak Rapi Jadi Belepotan Ya Tergantung Yang Make Juga Tapi Kalau Saya Pake V7000 Ini Ujungnya Si Lem Ini Sudah Tipis Tipis Sudah Meluarin Agak Bau Ini Baterainya Masih Lumayan Sudah Diversikan Tadi Ditunggu Agak Kering Ini Tadi Nunggu 30 Menit Ya Sekitaran Segitulah Jadi Sambil Nunggu Biasanya Cek Cek Aja Apa Masih Kelewat Belum Diversikan Ini Paling Sering Kipas Kipas Ini Paling Sering Kipas Sering Kotor Nah Ini Penutupnya Udah Diversikan Tadi Pake Sika Juga Pake Pake Tisu Basah Nah Sebelum Sebelum Ditutup Jangan Lupa Pasang Dulu Baterainya Soket Soalnya Kalau Soket Dicabut Terus Dipasang Lagi Biasanya Waktu Time Di Preference Itu Ngereset Dari Awal Dia Ini Awal Dia Apa Namanya Awal Dia Nyalal Jangan Jangan Lupa Baut Baut Kanan Satu Dua Tiga Ini Pake Baut Panjang Ini Baut Panjang Cuma Ada Tiga Sisanya Pendek Semua Pasang Oke Dari Sini Kita Cepetin Jadi Sudah Selesai Pasang Semua Baut Kita Tes Nyal Dulu Tes Nyala Dimula Suaranya Nggak Sembar Lagi Ini Tes Tes Musik Dulu Masih Mantap Jadi Tes Musik Ini Mungkin Ada 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 Yang Bilang Jadi Kayak Semacam Burn in Di Speaker Di Headset Atau Atau Apalah Yang Berbau Di Audio Jadi Jadi Si Si Lemnya Itu Dia kan Masih Setengah Kering Nah Kalau Setengah Kering Si Speakernya Gerat Membranya Itu kan Goyang Goyang Menimbulkan Suara Jadi Si Lem Itu Juga Jadi Elastis Mengikuti Gerakannya Jadi Dibikin Lebih Apa ya Namanya Ya Pokoknya Sistemnya Saya Burn in Jadi Lem itu Biar Mengikuti Gerakannya Si Speaker Itu Tapi Hasilnya Enggak Sekenceng Speaker Bawaan Jadi Enggak Sekenceng Bawaannya Jadi Si Jadi Mungkin Ada Frekuensi Yang Ilang Tapi Ya Namanya Juga Barang Rusak Berbaiki Jadi Enggak Kayak Baru Lagi Begitu Sambil Di Penarik Setting Waktu Di Preferences Jadi Sudah Disetting Segala Maksud Blablabla